Siapa sebenarnya Arigi dan Mimin Mintarsi, dua tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang? Apa motif mereka terlibat dalam kejahatan yang menghebohkan ini? Simak ulasan berikut ini. Arigi dan Mimin Mintarsi adalah anak dan istri muda Yosef Hidayat, suami korban Tuti Suhartini. Mereka ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Yosef dan Danu, keponakan Tuti, setelah Danu menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku utama pembunuhan. Menurut Danu, ia melakukan pembunuhan atas perintah Yosef yang ingin merebut harta warisan Tuti. Danu juga menyebut bahwa Arigi, Mimin, dan Abi, anak bungsu Mimin, ikut membantu menghabisi nyawa Tuti dan anaknya, Amalia Mustikaratu, pada 18 Agustus 2021. Namun, Arigi dan Mimin membantah keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Mereka mengaku tidak pernah mengenal Danu dan tidak ada di tempat kejadian perkara saat pembunuhan terjadi. Mereka juga menuding Danu sebagai pembunuh sekaligus pencuri yang mencuri barang-barang berharga milik Tuti dan Amalia. Mereka menuntut agar Danu bicara jujur dan tidak menyeret-nyeret nama mereka tanpa bukti yang kuat. Arigi sendiri adalah seorang sarjana teknik informatika yang lulus dari Universitas Gajah Mada. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan berprestasi. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan sosial. Ia sempat bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan ITRE di Jakarta, namun kemudian mengundurkan diri karena ingin fokus mengurus ibunya yang sakit. Ia juga membantah tuduhan bahwa ia adalah seorang gangster yang sering berkelahi dan membuat onar. Mimin Mintarsi adalah istri kedua Yosef yang dinikahi secara siri pada tahun 2016. Ia berasal dari desa Cijengkol, kecamatan Sagalah Herang, kabupaten Subang. Ia memiliki dua anak, yaitu Arigi dan Abi. Ia mengaku tidak pernah memiliki masalah dengan Tuti dan Amalia, meskipun hubungan mereka tidak dekat. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang harta warisan Tuti dan tidak tertarik untuk merebutnya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini masih dalam penyelidikan polisi. Polisi masih mencari bukti-bukti yang dapat menguatkan atau melemahkan keterangan para tersangka. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi dari jenazah Tuti dan Amalia yang diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan motif warisan, perselingkuhan, dan kekerasan. Bagaimana nasib Arigi dan Mimin Mintarsi selanjutnya? Apakah mereka benar-benar bersalah atau hanya menjadi korban fitnah? Kita tunggu saja perkembangan berita selanjutnya.